Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Dengan berdiri, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan melalui pujian dari PKJ nomor 4, Bait pertama dan kedua Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Kujianlah Tuhan yang kau pujus, mari kau mengajak tambah perjanjian terus Janganlah berlaku anak Tuhan, jika aku mengeraskan hati Jadilah melaku firma Tuhan, mari kau mengajak tambah bersama menyembah Surat, 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 hallelujah, barang-barang, barang-barang, jadilah Kujianlah Tuhan yang kau pujus, mari kau mengajak tambah perjanjian terus Terima kasih telah menonton! Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin, Amin, Amin Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga Umat yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu dan semua orang masih berada di bawah ancaman virus itu Ibadah kita pun masih berlangsung di rumah melalui media online Namun kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan Karena umatnya terikat kuat oleh darah perjanjiannya Seperti yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 11 Sudah sangat banyak tutur doa yang dinaikan untuk meminta pemulihan Itu baik, itu berguna, dan tentu itu didengar oleh Tuhan Namun dalam hubungan yang syarat belas kasih itu, relakah kita mendengar suara Tuhan? Surat pada umat Ibrani mengajar bahwa firman Allah itu hidup Kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua Menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh Semua makhluk menjadi telanjang dan terbuka di depan dia Sehingga Rasul Paulus mengaku Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Roma pasal 7 ayat 18 Kini tiba saat bagi kita untuk merendahkan hati Membuka pintu spiritual Dan dengan rela menanggapi suara Tuhan Sebab dia yang menyelamatkan Dan keselamatan itu berada di antara umat manusia Kau yakin Tuhan tentu nanggapku Serta membuka jalan bagiku Serta membuka jalan bagiku Jika sungguh bersara Dan berdapat padanya Tuhan membuka jalan bagiku Kau menyelamatkan hati Kau mencari wajahnya, waktu malam mencetak, Tuhan membuka jalan pagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah merendahkan hati untuk mengaku dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dipersilahkan untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, kami mengaku kalau sudah terlalu lama kami merusak alam ciptaan-Mu. Kami lakukan eksploitasi dalam keserakahan dan menelantarkan alam yang menderita. Sesama kami manusia, tidak kami pandang sebagai sahabat. Tetapi sering kami perlakukan seperti pesaing. Kalau pesaing itu kami taklukan menjadi pecundang, kami tidak mengulurkan tangan yang syarat kasih. Tuhan, pandemi saat ini menggugah kami. Kalau selama ini kami hidup dalam keserakahan, ketidaktulusan, dan memaksa semua memenuhi keinginan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda. Dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, 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 Shalom. Kau siapkan hatiku Tuhan menyambut firmanmu saat ini. Aku sujud menyembah engkau dalam hadiratmu saat ini. Jurahkanlah pengurapanmu kepada umatmu saat ini. Kau siapkan hatiku Tuhan mendengar firmanmu. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan tiada berubah. Firmanmu Tuhan. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firmanmu Tuhan. Menolongi Tuhan menolongi hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firmanmu. Saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firmanmu saat ini. Aku sujud menyambut firmanmu. Aku sujud menyembah engkau dalam hadiratmu saat ini. Jurahkanlah pengurapanmu. Jurahkanlah pengurapanmu kepada umatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firmanmu. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan. Tidak ada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan menolongi hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firmanmu. Tuhan menyambut firmanmu. Mari berdoa. Tuhan. Seperti yang dilihat oleh roh kudus Hari-hari ini kami melewati Pandemi Yang melanda seluruh umat manusia Kami ingin bergandeng tangan Dengan semua orang Untuk melalui Pandemi ini dengan bersama Dan dalam kasih Karena itu kami meminta Tuhan Yesus menyapa kami Mengajar kami Tuhan Perdengarkan suaramu Kami mau Terus setia berbagi kasih Di dalam situasi sulit ini Dengan semua orang Amin Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 Ayat 9 sampai 12 Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion Bersorak-solailah Hai Putri Yerusalem Lihat Rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai Seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim Dan kuda-kuda dari Yerusalem Busur perang akan dilenyapkan Dan ia akan memberitakan damai Kepada bangsa-bangsa Wilayah kekuasaannya Akan terbentang dari laut Sampai ke laut Dan dari sungai Efrat Sampai ke ujung-ujung bumi Mengenai engkau Oleh karena darah perjanjianku Dengan engkau Aku akan melepaskan Orang-orang tahananmu Dari lobang yang tidak berair Kembalilah ke kota bentengmu Hai orang-orang tahanan Yang penuh harapan Pada hari ini juga Aku memberitahukan Aku akan memberi ganti Kepadamu dua kali lipat Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih Tuhan itu pengasih dan penyayang Pajam sabar Kasih setiaan besar Tuhan itu baik bagi semua orang Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar Kasih setianya besar Tuhan itu baik bagi semua orang Penuh rahmat terhadap semua ciptaannya Segala yang kau jadikan Dan bersyukur padamu Orang yang kau kasih Akan memuji-Mu Dan mereka kabarkan Kemuliaan kerajaanku Dan berkata Keberkasaanku Keberkasaanku Pada anak manusia Tuhan itu pengasih dan penyayang Pajam sakar dan sisa tanya besar Tuhan itu baik bagi semua orang Penuh ramah terhadap semua ciptaannya Kerajaanku itu kerajaan segala abad Dan pemerintahanku tetap selamanya Tuhan itu setia di segala firmannya Penuh kasih setia di segala karyanya Tuhan itu pengasih dan berdaya Panjang sabar kasih setia yang besar Tuhan itu baik bagi semua orang Penuh ramah terhadap semua ciptaannya Tuhan itu penampang bagi semua orang Dia penampang bagi semua yang jatuh Tuhan itu menekat bagi semua orang Dia menekat bagi semua yang tertentu Tuhan itu pengasih dan berdaya Penuh ramah terhadap semua ciptaannya Tuhan itu baik bagi semua orang Penuh ramah terhadap semua ciptaannya Pembacaan kedua terambil dari Roma 7 ayat 15-25 Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Marilah bersama-sama membuka Injil Yang ditulis oleh Rasul Matius Pasal 11 Ayat 16 sampai dengan 19 Setelah itu ayat 25 sampai dengan ayat 30 Mari kita simak pengajaran Tuhan Yesus ini Dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak berkabung Karena Yohanes datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Tetapi Hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Pada waktu itu Berkatalah Yesus Aku bersyukur Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan Menyatakannya Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah setiap orang yang setia mendengar Dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan Haleluya Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari-hari ini Bersama dengan semua orang di seluruh dunia Kita dirundung pandemi COVID-19 Sudah jutaan orang yang terpapar Dan sudah ratusan ribu orang yang meninggal dunia Saudara Yang menjadi keprihatinan Walau semua orang Secara bersama dirundung Tapi itu tidak membuat semua orang bersama-sama Bergandeng tangan untuk saling menolong Padahal semua orang Padahal semua orang Siapapun Bangsa manapun Ras yang manapun Orang-orang kaya Orang-orang miskin Orang-orang yang dianggap berhasil Orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang gagal Orang terhormat Orang terpuruk Semua umat beragama Dari agama manapun Bahkan yang sekuler Tidak percaya kepada Tuhan Hari ini sama-sama Seperti tergeletak Di depan virus corona Bukan di depan Tuhan Kita menjadi tidak berdaya Di depan virus corona Dan yang membuat kita prihatin Menerima derita yang sama Kita tidak juga bergandeng tangan Antar negara saling menyalahkan Antar ilmuwan berdebat Bukan untuk menemukan kebenaran Tapi untuk membenarkan Diri sendiri Antar umat beragama saling menyalahkan Bahkan Virus ini juga tidak menghentikan Perdebatan di kalangan umat Kristiani Antara pendeta pun Masih Sibuk berdebat Dan dalam suasana seperti ini Ada pertanyaan Siapa yang kita mau dengar Dalam suasana yang buruk ini Bukankah lebih baik kita diam dan tenang Bergandeng tangan dengan semua orang Dan mendengar suara Tuhan Atau kita saat ini Seperti yang dirisokan Tuhan Yesus Orang yang salah Menanggapi Suara Tuhan Dalam metafora yang dikatakan Tuhan Yesus Kami meniup seruling bagimu Dia akan mencari kelemahan Mencari kelemahan Kesalahan Bahkan orang yang diutus Tuhan Yohanes Yohanes datang tidak makan dan tidak minum Ia dinilai kerasukan setan Anak manusia datang Yesus Kristus makan dan minum Tapi ia dituding Ia pelahap Ia peminum Ia sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Salahkah Kalau di dalam kasih Kita menggandeng tangan orang berdosa Salahkah Kalau kita berjalan Bersama orang yang dikucilkan oleh masyarakat Karena dianggap tidak bermoral Salahkah Kalau Tuhan Mengasihi Semua orang Pandemi yang terjadi saat ini Mengajak kita semua Untuk menjadi rendah hati Berhenti menilai kelemahan orang lain Berhenti menuding Berhenti menyalahkan Sudah terlalu lama Kita ini hidup dan melihat orang lain Bukan lagi sebagai Sahabat Tapi kadang sebagai Pesaing Dan kalau kita melihat orang Sebagai pesaing yang terjadi Ialah Yang satu ingin menjatuhkan Yang lain Dan dalam situasi seperti itu Agama digunakan Untuk menunjukkan kelemahan Dan kekurangan yang lain Dan sikap seperti itu Bukan sikap Kristiani Dan suara-suara seperti itu Tentu bukan Suara Tuhan Kita bersyukur Sejak lama Tuhan telah mengikat perjanjian Dengan kita Ikatan yang kuat Seperti yang dikatakan Nabi Sakarya Ikatan darah Perjanjian Artinya perjanjian Tuhan dengan kita itu Perjanjian yang tidak mungkin Dibatalkan Oleh siapapun Oleh manusia Manapun Walau mungkin Yang menuding kita ini Orang berdosa Itu tidak membatalkan Kasih Tuhan Pada diri kita Dan hal yang kedua Yang membuat kita bersyukur Ialah Yesus sendiri Yang menyatakan Orang tidak mungkin Kenal Bapak Kalau tidak melalui anak Karena hanya anak Yang mengenal Bapak Dan kita adalah Orang-orang yang Diperkenankan Menerima penyataan itu Orang-orang yang Diperkenankan Mengenal anak Dan Bapak Mengenalkan Sumber kasih Dari segala kasih Sehingga Dalam melalui pandemi ini Marilah kita menjadi Rendah hati Melihat semua orang Mungkin hari ini Dalam kalimat Yang terpapar Dan yang tidak terpapar Yang tanpa gejala Atau yang sudah Dalam keadaan Kritis di rumah sakit Sesungguhnya Semua mereka itu Siapapun Bangsa manapun Ras manapun Dari lapisan sosial Manapun Agama apapun Tuhan mengasihi mereka Dan kita dipanggil Untuk berganding tangan Dengan semua mereka itu Berganding tangan Dengan semua orang Bersama-sama Menanggulangi pandemi ini Ini beban kita Hari ini Ini kuk Yang diletakkan Tuhan Yesus Dipikul oleh kita Terutama Semua warga Gereja Bukan kuk Yang berat Kita Hanya Diminta Tetap tinggal Dalam kasih Mengandeng Semua orang Juga di dalam Kasih Tuhan Dan mendebarkan Kasih Tuhan itu Pada siapapun Dan dimanapun Tanpa Membedakan Orang yang satu Dan orang Yang lain Yesus Mengajar Kuk yang Kupasang itu Enak Dan Beban ku pun Ringan Sudara-sudara Marilah Di hari-hari Pandemi ini Kita menanggapi Suara Tuhan Dalam Hikmat Hadir dalam Kehidupan Semua orang Hadir di dalam Masyarakat luas Dan di dalam Gereja Untuk bersama-sama Menari Di saat kita Semua Ingin menari Dan bersama-sama Menangis Ketika semua orang Juga Menangis Kita mau Satu hati Karena kita Yakin Hati Tuhan Juga Ada bersama-sama Dengan kita Semua Mari Kita pikul Guk Hari ini Amin Dengan berdiri Mari kita Menyatakan Iman percaya Seturut dengan Pengakuan Iman rasuli Masing-masing Kita hendaknya Menyatakan Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan Kita Yang dikandung Daripada Roh Kudus Lahir dari Anak Dara Maria Yang menjerita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari yang Ketiga Bangkit Pula dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan dari Sana Ia akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Maha Baik Kau Sungguh Baik Kasih Mu Indah Di saat Kami Masih Ada Dalam Dosa Kau Rela Mengikat Perjanjian Dengan Kami Perjanjian Keselamatan Dan Perjanjian Itu Kau Metrekan Dalam Darah Sehingga Kami Tetap Yakin Walau Hidup Tidak Mudah Walau Kami Harus Melewati Masa Pandemi COVID-19 Ini Kami Tahu Roh Kudus Tuhan Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Kami Ikatan Darah Perjanjian Itu Yang Akan Membuat Kami Teguh Melangkah Dan Di Dalam Damai Memandang Hari Esok Dan Percahaya Di Dalam Segala Sesuatu Kami Dinaungi Oleh Kuasa Tuhan Ajarlah Kami Menjadi Rendah Hati Untuk Melihat Saudara-saudara Seiman Kami Kalau Mereka Saat Ini Juga Tetap Terikat Dengan Darah Perjanjian Itu Mereka Akan Tangguh Mereka Akan Terus Menaruh Menaruh Perharapan Mereka Di Bawah Tiang Salib Dan Kami Patut Untuk Terus Bergandeng Tangan Dengan Mereka Melangkah Bersama Menyanyi Menyanyi Bersama Tentang Keagungan Cintamu Ajarlah kami Juga Untuk Selalu Rendah Hati Memandang Orang-orang Lain Siapapun Mereka Dan Darimanapun Mereka Dan Apapun Yang Pernah Mereka Katakan Serta Apapun Yang Pernah Mereka Lakukan Kiranya Hati Kami Selalu Terbuka Untuk Menyambut Mereka Mengasihinya Dan Menangis Bersama Mereka Ketika Kemanusiaan Kami Dicabik Cabik Oleh Virus Yang Saat Ini Merundung Kami Tuhan Ini Sikap Kami Untuk Menanggapi Suaramu Dalam Hikmat Cinta Yang Kau Ajarkan Pada Kami Karena Kami Ingin Terus Berjalan Bersama Roh Tuhan Yesus Dan Ingin Selalu Membagikan Kehangatan Cinta Roh Tuhan Yesus Itu Pada Semua Orang Agar Semua Menerima Kehangatannya Dan Dengan 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 Semua Akan Menerima Pengharapan Akan Hidup Yang Lebih Baik Dengarlah Tuhan Kami Menuturkan Semua Ini Kedalam Hati Tuhan Yesus Yang Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tapi Lepaskanlah Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Ibu Serta Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Yesus Firman Penuntun Persembahan Kita Terambil Dari Masmur 50 Ayat 14 Dan 15 Persembahkanlah Syukur Sebagai Korban Kepada Allah Dan Bayarlah Nazarmu Kepada Yang Maha Tinggi Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Menurutkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Persembahan Jemaat Dapat Dilakukan Dengan Cara Transfer Melalui Bank Atau Dimasukkan Kekotak Yang Tersedia Di kantor Sekretariat Setiap Hari Kerja Pukul 9 Sampai 14 Sampai Laku Kepada Kepada Appah Kepada Diku Kututurkan tajamu, kasih senyamu Tuhan Kututurkan tajamu, kasih senyamu turun-turun Kututurkan tajamu, kasih senyamu Tuhan selamanya Selamanya Kututurkan tajamu, kasih senyamu Tuhan selamanya Kututurkan tajamu, kasih senyamu Tuhan selamanya Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa Ya Yesus, kami datang dan bersuka cita karena kebaikanmu atas kami Engkau adalah Allah yang baik, yang mengerjakan hal-hal baik setiap saat Kami kagum dengan kasihmu, dengan rahmat yang tak berkesudahan Kami kagum tentang bagaimana engkau memperhatikan setiap seluk-beluk kehidupan kami Kini kami percayakan hidup kami, rencana dan keputusan kami Kedalam tanganmu yang kokoh Amin Saudara, marilah menanggapi suara Tuhan dalam tindakan Menjaga kelestarian dan keindahan alam Mengasihi sesama dalam keyakinan bahwa Tuhan mengasihi semua orang Dan tekun membarui jalan kehidupan bersama seluruh ciptaan Kami akan pergi ke paru simpamu Sabdamu sabda hidup berbanding Kami percaya engkau lah Kristus Kami akan pergi ke paru simpamu Kami akan pergi ke paru simpamu Kami akan pergi ke paru simpamu Sabdamu sabda hidup berbanding Oh 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 Kami percaya engkau lah ya Kristus Kau yang kudus nam delete alam Kami akan pergi kepada siapa tuamu Sabdamu sabda hidupmu berarti tuamu Kami percaya Hentalah Kristus Kau yang kudus dari Allah Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Ini dan selamanya Terimalah berkatnya Tuhan memberkati kamu Dan melindungimu Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya Dan memberimu kasih karunia Tuhan menatap kamu Dan memberimu damai sejahtera Sampai selamanya Amin Altyazı M.K. Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.